Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran M. Nasir menyampaikan tentang target dan berusaha semampunya untuk menjadi pemenang, baik dalam pemilihan DPRD Kabupaten, DPR Provinsi Lampung maupun DPR RI dan Presiden. Dalam pernyataannya di podium, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran M. Nasir menjelaskan bahwa sebanyak 296 saksi TPS pada pemilu 2024 di Kabupaten Pesawaran mengikuti pelatihan bimbingan teknis dari Komisi DPD Partai Nasdem. BIMTEK itu kata Nasir, para koordinator saksi desa, diberikan pemahaman khusus dalam tiga tugas pokok saksi di TPS, seperti mengawasi seluruh tahapan di TPS, dan harus berani melaporkan jika ada dugaan pelanggaran, membawa hasil penghitungan suara dan berita acara serta sertifikat dari TPS untuk diserahkan kepada koordinator desa. Selain itu Nasir juga menjelaskan tentang narasumber pembekalan saksi, itu semua langsung dari Ketua KPU Pesawaran, sehingga para koordinator saksi desa ini yang dijelaskan tentang apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilaksanakan di lokasi TPS. Ada keinginan gue untuk menjaga kemenangan ini, itu harapan saya. Siap ya? Nah siap nih jangan siap di mulut ya, bahaya kalau siap di mulut. Habis ini sudah mulai. Para Direktur KSN Tingkat Cabang dan Direktur KSN Tingkat Rantik, apa yang harus dilakukan? Tadi disampaikan oleh Direktur KSN Daerah, kita masih serba terbatas. Kita dapat bantuan dana saksi dari IPW, hanya mencukupi separuh. Karena kebutuhan kita hampir sekitar 550 juta. Itu belum termasuk kalau pelatihan apa? Saksi. Bahkan DPD Partai mengambil kebijakan, meminta bantuan para calon. Silahkan berkoordinasi dengan KSN Daerah untuk melatih saksinya sesuai dengan Desa Binaan Mati-Mati. Ini di DAPIL 2 sudah ada ya, KRI ya. Ada KA Anom, ya sudah mulai melatih, apa? Melakukan pelatihan saksi. Nanti akan dituruh oleh calon-calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari semua DAPIL nanti ya. Semua DAPIL. Jadi dipanggil ya, diundang. Nah ini KSN Cabang dan KSN Rantik, kumpulan. Direktur KSN Daerah, DPD Partai Nasdem Pesawaran, Eriawan SH menjelaskan, KSN mengadakan kegiatan pelatihan KSN Kecamatan dan struktur koordinator KSN Desa Sekabupaten Pesawaran. Dalam pelatihan itu kata dia dihadiri 9 anggota KSN Kabupaten Pesawaran, 22 anggota KSN Kecamatan, dan 264 koordinator saksi tingkat desa. Pada rapat kemarin, kami mengambil keputusan bahwasannya ketiga di desa tersebut di bawah 5 TPS dan dikoordinir oleh satu orang, tapi ketika desa ini ada 5 sampai 20 TPS, maka kami minta dua koordinator, di atas 20 TPS kami bentuk tiga koordinator. Jadi semua koordinator TPS itu tidak sama tiap-tiap desa yang memang instruksi sebenarnya setiap desa ada dua, terang mantan wakil bubati pesawaran. Nah disini kakak-kakak, para koordinator, dan kakak-kakak, KSN Kecamatan, bahwasannya acara ini sangat penting. Saya sangat mengharapkan, karena tugas kita, tugas kita semua, adalah ujung tombak dan pengamanan Partai Nasdem di Kabupaten Pesawaran. Jadi kita semua adalah garda terdepan dan garda terakhir pertahanan Partai Nasdem sampai ke TPS. Eriawan berharap, mengingat acara ini sangat penting, saya mengharapkan, karena tugas kita semua adalah ujung tombak dan pengamanan Partai Nasdem di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu, Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino menyatakan kegiatan pembekalan saksi yang diinisiasi Partai Nasdem Pesawaran merupakan hal yang membantu sosialisasi KPU tentang pemilu. Jadi memang sudah menjadi tugas kita menjelaskan tentang tata tertib di TPS, tentang penghitungan suara dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di TPS. Tentang saksi, lanjut Yatin, saksi Partai wajib menyerahkan surat mandat ke TPS terkait, yang ditandatangani oleh pengurus partai setempat sehari sebelum hari pencoblosan, hal itu agar, pada hari pembukaan yang dimulai pada pukul 7 WIB, para saksi tidak terlambat, dan mandat itu, bukan mandat calon, kecuali DPD, namun mandat saksi dari partai, kata dia. Terkait penghitungan suara, tambah Yatin menjelaskan, bahwa penghitungan yang dimulai pada sekitar pukul 13 WIB, diawali dari penghitungan surat suara Pilpres, lalu DPD, kemudian DPR RI, dan dilanjukan DPRD Provinsi dan terakhir penghitungan surat suara DPRD Kabupaten. Tentunya, setelah penghitungan para saksi memiliki hak untuk mendapatkan C1 hasil pada setiap penghitungan dari petugas TPS, pungkasnya. Dari Gedung Tataan, Tim Bintang 38 Zainal melaporkan. Dari Gedung Tataan, Tim Bintang 38 Zainal melaporkan.